Bupati Gunung Kidul melakukan monitoring dan pengawasan penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, alokasi bulan Maret di seluruh kalurahan di Kapanewon Wonosari Senin 25 Maret 2024. Dalam sambutannya, Sunaryanta mewakili pemerintah pusat, menyerahkan bantuan beras dan berharap dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pensiunan TNI tersebut juga mengatakan, masyarakat patut bersyukur bantuan beras diberikan saat lonjakan harga kebutuhan pokok relatif naik. Bantuan ini akan diberikan 4 bulan terturut-turut hingga bulan Juli mendatang. Sunaryanta juga berpesan, agar bisa digunakan untuk persiapan lebaran. Dalam kesempatan ini Bupati mengatakan, total keluarga penerima manfaat di Kapanewon Wonosari mencapai 19.604 orang. Dengan alokasi bantuan beras sebesar 196.040 ton. Total ada 14 kalurahan di Kapanewon Wonosari. KPM terbanyak terdapat di Kalurahan Karang Tengah mencapai 1.253 orang dengan jumlah bantuan sebesar 12.530 ton. Bukan yang lebih banyak terdapat di Kapanewon Wonosari mencapai 1.253 orang. Bukan yang lebih banyak terdapat di Kapanewon Wonosari mencapai, Sampai bulan Juli, kemudian juga nanti pangan gitu, sebentar lagi coba panen masuk atasnya, sehingga harga-harga pangan, kalau kita berhasil nanti lebih terjatuh lagi. Sekretaris Daerah Gunung Kidul Sri Suhartanta mengatakan, keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan pangan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terlebih panu dan lurah sekabupaten Gunung Kidul. Alasan tersebut salah satunya harus dilakukan monitoring dalam penyerahan bantuan ini. Demikian, Daksinarga TV, mengabarkan.